assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemeriksa yang terhormat selamat datang di hasna motor kali ini saya kedatangan motor shogun 125 ya ini penampakannya seperti motornya mas alex rin alex rin kw ini motor ini mogok tapi sudah saya cek pengapian ada ada BBM ada dan kompresi juga ada padat malah sepadat ya itulah ya oke di mana permasalahannya pengapian ada tapi saya perhatikan itu ternyata merah ya agak merah jadi kurang kuat apinya saya cek semuanya mulai dari 10 CDI coil busi sama kiprok ya perlu diketahui motor ini motor berarus DC ya jadi supply dari CD itu menggunakan arus DC 12 volt yang mana bersumber dari kiprok kiproknya berasal dari 10 seperti itu kayak langsung saja kenapa motor ini tidak bisa jalan meskipun ada HPnya ada kompresinya ada BBM nya yaitu kalau misalkan CDI rusak ini banyak ya masalahnya ya kalau CDI nya yang lemah motor jalan tapi digas itu berat terasa berat seperti bebannya berat lah atau seperti businya basah nah seperti itu ini kalau CDI terus analisa yang kedua kalau pulsernya lemah itu pasti kalau panas mati panas mati panas mati itu pulsernya berarti lemah bisa langsam tapi ketika panas jalan beberapa meter mati sama seperti coil ya coil juga seperti itu coil jalan tapi ketika panas mati hampir semuanya kelistrikan sistem kelistrikan itu kalau mengalami error atau minta ganti itu seperti itu panas gas mati ataupun tarikannya berat nah yang tarikannya berat itu CDI ya tarikannya berat CDI kalau masanya yang putus atau salah satu dari CDI kiprok ataupun coil masanya putus atau kurang masa motor jalan langsam tapi ketika digas itu seperti nahan tidak mau meraung itu masanya putus nah yang ini sokun ini yang saya tangan ini masalahnya tidak mau jalan sama sekali pengapian ada BBM ada kompresi sangat padat tapi kenapa tidak bisa jalan saya cek saya lihat pengapiannya itu merah tidak biru atau putih ya tapi merah cara ini ada satu cara cara darurat ya harusnya diganti si 10 pengapiannya tapi ada satu cara untuk mensiasati mengingat sepul itu mahal ya yaitu caranya kabel putih merah ini kabel putih merah dari sepul dari sepul ya ini ya dari sepul yang ke kiprok ini kita putus dulu karena ini sepul pengapian kita putus dulu biarkan kita ganti dengan jalur punya lampu yang kuning putih yang putih ini ya yang putih ini disambungkan dengan putih merah yang tadi ya ini cara darurat untuk mencari pengapian yang lebih besar atau ketika sepul pengapian motor DC mati bisa diganti dengan kabel warna kuning tapi ini darurat jangan dipakai untuk jangka panjang Oke selanjutnya Mas Andi bisa tolong diengkol apakah motor ini bisa nyala atau tidak Oke siap nih joklinya ya Alex Rin Wah ternyata jalan ditarik juga enak Oke cukup Mas mengingat tebulnya sangat banyak ya seperti jim mau keluar jadi sudah dulu oke seperti itu ya Jadi kalau misalkan ada pengapian BBM sama kompresi ada tapi kalian harus mencermati pengapiannya dulu pengapiannya itu bagaimana apakah merah putih hitam kuning yang jelas kalau merah itu pasti ada masalah di sepul pengapian yang sepul pengapiannya minta ganti tapi cara darurat seperti itu kalian bisa ganti kabel yang putih merah itu diganti dengan kabel yang warna kuning seperti ini nih kabel merah kan tadinya disini disambung sini ini diganti dengan yang warna kuning yang harus ke lampu kesini nih kita putus lampu yang untuk lampunya diganti tempelkan sini sambungkan oke kesimpulannya seperti itu jadi kesimpulannya ya diganti ya diganti dengan punya lampu ini kuning ini putih merah kuning putih putih merah seperti itu saja kesimpulannya Oke selamat mencoba buat yang lagi menghadapi masalah seperti ini silahkan dicoba Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih assalamualaikum